Pedang Pelangi Jilid 63. Ban Hauijin maju menghampiri ke sisinya lalu mengitik-ngitik pinggang si nona, maka kedua orang itu pun tertawa terpingkal-pingkal. SSST, jangan berisik terus tiba-tiba hee giyok yang menegur, aku sudah mendapat akal. Ban Ihuijin dan siang siaun segera menghentikan gurawannya, lalu buru siaun bertanya, to aku, apa akalmu, hayo cepat katakan. Hee giyok yang tidak menggubris pertanyaan tersebut, ia berpaling ke arah Ban Lohujin lalu ujarnya. Bibi Ban, pedang milik keponakan tajam sekali kita dapat menjebol dinding baja ini untuk keluar dari kepungan. Sembari berkata ia segera meloloskan pedang pelanginya. Semua orang merasakan cahaya tajam yang amat menyilaukan mata memancar keluar dalam ruangan, dalam waktu singkat suasana di sekeliling tempat itu menjadi terang-benerang. Sambil tersenyum Hoa Tintin segera berseru. Coba kau lihat, setelah pedang mestikamu kau loloskan dari sarungnya, cahayamu tiaraku menjadi redup sekali. Yeu Hualiong pun tidak menyangka kalau pedang mestikat tersebut dapat memancarkan cahaya seterang itu, ia tahu benda tersebut tentu bukan barang sembarangan. Tanpa terasa ia maju menghampiri seraya bertanya. Nona Hei Hei, benarkah pedangmu dapat dipakai untuk menjebol lempengan baja tersebut? Asal Boampuai mencobanya kita akan memperoleh buktinya. Habis berkata pedang itu segera ditusukan ke atas dinding baja tersebut. Kering. Cahaya terang tadi tahu-tahu menjadi redup ternyata pedang pelangi itu sudah hamlas dibalik lempengan baja yang tebal tadi. Oleh karena itu tubuh pedang tersebut sudah hamlas dibalik dinding, otomatis cahaya terang tadi menjadi hilang suasana dalam ruang ampun kembali dicekam kegelapan. Dengan rasa gembira yang meluap-luap Hei Hei Giok yang berseru. Berhasil. Berhasil. Padahal aku tidak menggunakan tenaga terlalu besar, tapi nyatanya pedang tersebut sudah hamlas dibalik dinding baja itu. Menyusul perkataan mana ia mencabut kembali pedangnya secara ringkas, cahaya terang pun kembali menyinari seluruh ruangan. Diam-diam Yeu Hualiong merasa terkejut bercampur keheranan setelah melihat pedang pelangi milik Hei Hei Giok yang tersebut benar-benar merupakan senjata mestika yang bisa menembusi dinding baja secara mudah. Dengan cepat ia berjalan menuju ke belakang tubuhnya, lalu ujarnya, Nona Hei Hei Mari biar aku yang mencoba, serahkan pedang itu kepadaku. Hei Hei Giok yang menurut dan mengangsurkan pedang pelangi itu kepadanya. Sambil menyambut pedang pelangi itu mendadak tangan kiri Yeu Hualiong digerakkan cepat untuk menotok jalan darah cingkat hiat di pinggang sebelah kanan gadis tersebut. Hei Hei Giok yang segera mendengus tertahan dan jalan darahnya tertotok dengan telak. Sekalipun mulutnya tak mampu berkata-kata lagi, namun gadis itu sudah mengerti apa yang telah terjadi, buru-buru dia menghimpun hawa murninya dan berusaha untuk membebaskan diri dari pengaruh totokan tersebut. Cici, kenapakah Syaun segera berseru Hei Hei Giok yang masih tetap membungkam dalam seribu bahasa? Kini semua orang sudah melihat bagaimana wajah Hei Hei Giok yang menjadi kaku dan hanya berdiri tak berkutik. Kejadian ini membuat seluruh jago menjadi terkejut sekali tanpa terasa Syaun, Syaun serta Ciu Guat dan Ciu Kui bersama-sama memburu ke samping Hei Hei Giok yang. Dengan wajah yang amat serius dan bersungguh-sungguh Yeu Hwa Leong mengulapkan tangannya Seraya berkata, Tunggu sebentar, kalian jangan kemari aku lihat keadaan Nona Hei Hei sedikit kurang beres. Hoa Pangcu lebih berpengalaman dan pengetahuan luas, biar dia saja datang memeriksa. Hoa Tintin tidak menaruh curiga kepadanya dan betul-betul maju mendekat dan melakukan pemeriksaan dengan teliti. Dalam waktu singkat ia telah menemukan bahwa jalan darah Hei Hei Giok yang agaknya telah ditotok orang belum sempat ia berbicara. Yeu Hwa Leong yang berada di sisinya telah bertanya, Hoa Pangcu bagaimana keadaan Nona Hei Hei? Sewaktu mengajukan pertanyaan itu, secepat kilat tangan kirinya yang disembunyikan di balik ujung bajunya telah melepaskan sentilan jari tangan yang hebat. Dengan cepat segulung desingan angin tajam menyambar ke sisi badan Hoa Tintin. Ketika itu Hoa Tintin telah merasakan sesuatu yang tak beres atas diri Hei Hei Giok yang jelas terbuti kalau Nona itu sudah tertotok jalan darahnya, dan kejadian ini berlangsung di saat itu ia hendak menyerahkan pedang pelanginya kepada Yeu Hwa Leong, padahal waktu itu hanya Yeu Hwa Leong seorang yang berdiri paling dekat dengannya. Begitu ingatan mana melintas di dalam benaknya, tanpa terasa ia menaruh curiga terhadap Yeu Hwa Leong, otomatis. Pula ia meningkatkan kewaspadaannya. Walaupun waktu itu tangan kiri Yeu Hwa Leong disembunyikan di balik ujung bajunya, namun ketika desingan angin yang tak bersuara itu mengancam tubuh Hoa Tintin, perempuan ini segera merasakan datangnya ancaman mana. Dengan suatu gerakan yang ringan cepat-cepat dia melayang ke samping setelah itu tegurnya sambil tertawa cekikikan, Yeu Tai Hiap apa sih yang hendak kau lakukan? Tapi di saat dadanya sedang mengigus itulah, tangan kanannya Yeu Hwa Leong telah melancarkan kembali sebuah totokan yang menyergap secara diam-diam ke muka. Maka sebelum perkataan tersebut selesai diucapkan, jalan darah Hoa Tintin sudah tertotok sehingga ia tak mampu bersuara lagi. Mendadak Yeu Hwa Leong mendengahkan kepalanya sambil tertawa terbahak-bahak lalu ujarnya. Haaah, 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 sekarang aku baru tahu, rupanya di antara kita semua benar-benar terdapat pengkhianat. Siapa yang Yeu Tai Hiap maksudkan tanya Banlo Hujain terperanjat? Sambil menuding Hoa Tintin, kata Yeu Hwa Leong lagi, kecuali Hoa Pangcu siapa lagi orangnya. Dengan perasaan setengah percaya setengah tidak Banlo Hujain berseru tertahan, ini. Hoa Hiang pun terkejut, buru-buru serunya. Yeu Tai Hiap Pangcu telah kau apakan? Begitu seruan itu bergema, murid-murid Hoa Tintin seperti Leng Buweo, Huan Angto serta Siobri bertiga bersama-sama berubah wajahnya, tanpa terasa mereka meraba gagang pedang masing-masing. Dengan suara berat Yeu Hwa Leong segera membentak. Hei murid-murid Pek Hoa Bun dengarkan baik-baik, bila kalian berani bergerak secara sembarangan, aku akan segera membacok Pangcu kalian hingga mampus. Hoa Hiang berempat menjadi terpojok posisinya, mereka benar-benar tak berani bergerak secara sembarangan. Yeu Hwa Leong segera berpaling ke arah Ban Hujain sambil katanya lagi, Keponakanku, coba kau totok jalan darah keempat orang itu. Ban Hujain memandang ke arahnya dengan perasaan ragu-ragu, mendadak ia mendengar suara yang amat lembut berbisik di sisi telinganya, tidak mengapa, totok saja jalan darah mereka. Ban Hujain segera mengenali suara bisikan yang disampaikan dengan ilmu menyampaikan suara itu berasal dari Bibi Hoa meski berbagai pertanyaan memenuhi benaknya namun ia menurut saja dan menotok jalan darah keempat orang itu. Dalam pada itu Siang Chi Un telah merasakan ada gelagat yang tak berberes, namun berhubung ia serta Siang Chi Un berada paling jauh, maka ia hanya bisa memberi tanda kepada adiknya agar tidak melakukan sesuatu tindakan secara gegabah. Ketika Ban Hujain selesai menotok jalan darah Hoahi yang sekalian berempat dengan suatu gerakan secepat Yau Hualion telah menerjang kemuka dan mencengkeram pergelangan tangan kanan Ban Hujain berseru, empek Yau, kau. Dengan satu totokan yang ringan Yau Hualion telah menotok jalan darahnya, kemudian ia baru berkata setelah tertawa tergelak. Ha'ah, 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 enso tua, siapa yang tahu keadaan, dialah manusia yang bijaksana. Kini sembilan partai. Besar sudah tak dapat diandalkan lagi, siau terasa kau pun tidak seharusnya memusuhi perkumpulan taiim kau lagi. Oleh karena itu ia telah berhasil mebekuk He'e Giok yang serta Hoa Tintin, dengan sendirinya beberapa orang yang masih berada di hadapannya sekarang bukan tandingannya lagi. Dengan penuh hamarah Ban Lohujain berteriak, kau adalah begundal taiim kau. Ye'u Hualion tertawa seram. He'eh, 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 tidak usah peduli siau teanggota perkumpulan mana yang jelas siau te dan Ban Beng Cu Amarhum sudah menjalin hubungan persahabatan selama puluhan tahun, mengingat hubungan mana tak nanti aku akan mencelakai enso serta keponakan perempuanku, asal enso mau menghentikan akalmu memusuhi taiim kau dan segera menarik diri dari sini, maka kau bisa pulang kembali ke Hang San dengan membawa serta keponakan Sian Ching dan keponakan perempuan Hui Jin. Siau te jamin orang-orang taiim kau pun tak akan mendekati kawasan seluas 20 li di sekeliling perkampungan Ban Syong San Cheng di Bukit Hang Sanah enso, bagaimana pendapatmu? Melihat putri kesayangannya sudah terjatuh ke tangan musuh, Ban Lo Hu Jin kelihatan sedikit putus asa setelah menghela nafas panjang katanya. A'ai, tampaknya aku memang tak pantas mencampuri urusan orang lain lagi. Ha'a, 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 Ye U Hualiong segera tertawa terbahak-bahak penuh rasa bangga asal enso bisa berpandangan demikian, hal ini lebih bagus lagi. Berbicara sampai di situ, tiba-tiba ia berpaling ke arah Siang Chi Un dan Siang Siao Un sambil bentaknya. Bagaimana rencana kalian berdua budak-budak cilik? Aku rasa kalian pun harus mengambil suatu keputusan cepat. Lantas apa maumu tanya Chi Un? Aku adalah kenalan lama ayah kalian jadi hitung-hitung kalian pun termasuk putra-putri kenalan kamaku, sesungguhnya aku tak berniat menyusahkan kalian, tentu saja asal kalian mau mengikuti semua perkataanku. Maksudmu, kau mengharap kami kakak beradik mau menggabungkan diri dengan pihak taiin kau? Memang begitulah pengharapanku. Siang Chi Un termenung sambil berpikir sebentar, kemudian katanya, Aku tidak tahu. Kalau begitu kalian tidak bersedia hardik Yeuhualiong dengan suara menggeledek. Bukankah kau adalah sahabat karib payahku, mengapa tidak kau tanyakan sendiri kepadanya? Baiklah kata Yeuhualiong kemudian akan ku tanyakan persoalan ini langsung ayahmu, tapi kalian berdua paling banyak tipu muslihatnya, kamu berdua jangan manfaatkan kesempatan ini untuk mengacau. Dewasa ini aku harus menotok dulu jalan darah kalian berdua, menanti setelah bersuah dengan saudara siang, tentu akanku bebaskan kembali jalan darah kalian yang tertotok. Sembari berkata, dengan langkah lebar ia berjalan mendekat. Tentu saja ia mengetahui secara pasti kemampuan yang dimiliki dua bersaudara siang, terutama sekali permainan tongkat bambu yang berada di tangan siang siau un, di mana bukan saja dapat mengail orang seperti sedang memancing ikan, terutama sekali kepandainya memainkan ilmu tah kau pang hoat. Sekalipun ia pribadi tidak takut menghadapi kepandain tersebut, namun sedikit banyak toh menimbulkan perasaan was-was di dalam hati kecilnya. Ternyata siang chi un sama sekali tidak memberikan reaksi, dia malam ini meluruskan tangannya ke bawah seraya berkata, Baiklah bila empek yeu berniat menotok jalan darah kami silahkan melakukannya. Sudah puluhan tahun lamanya yeu hualiong mengembara di dalam dunia persilatan, pada mulanya dia masih mengira kawanan pasukan wanita ini paling susah dihadapi dalam perkiraannya sekalipun dia dapat mengambil tindakan cepat dan sama sekali di luar dugaan dengan menguasai satu dua orang di antaranya yang lain pasti akan memberikan perlawanan secara mati-matian. Untung saja ia berhasil menguasai pedang pelangi milik Hei E. Giok yang lebih dahulu sehingga meskipun Ban Lo Hujan bakal bekerjasama dengan dua bersaudara siang untuk melakukan perlawanan, kekuatan mereka tidak perlu dikhawatirkan. Tapi mimpipun ia tak pernah menyangka kalau segala sesuatunya akan berlangsung begitu lancar tanpa aral melintang apapun juga, sampai-sampai Ban Lo Hujan yang di hari-hari biasa berwatak kaku dan keras kepala kali ini tidak memberikan perlawanan lagi setelah mendengar beberapa patah perkataannya. Bukan hanya begitu, malah dua bersaudara siang yang paling susah dihadapi pun kali ini menyerah dengan begitu saja tanpa syarat. Kesemuanya ini benar-benar di luar dugaannya sama sekali. Jangan-jangan mereka mempunyai maksud atau rencana tertentu. Tapi hal ini tak mungkin terjadi, dewasa ini hampir semua yang hadir di sini telah berhasil kukuasahi, rencana apapun yang masih bisa mereka lakukan. Dengan membawa pedang terhunus dan sikap yang masih berhati-hati sekali melangkah Ye Uhualiong berjalan mendekati dua bersaudara siang, kemudian dengan jari telunjuk serta jari tengah tangan kirinya secara mudah ia menotok jalan darah dari kedua orang bersaudara tersebut. Sekarang tinggal Banlohujin seorang yang belum dikuasai jalan darahnya walaupun begitu kendatip pun ilmu silatnya paling tinggi, jelas perempuan tua itu sudah mati langkahnya, bagaimanapun juga ia masih mempertahankan rajatnya dan merasa sungkan untuk menotok pula jalan darah Banlohujin. Pada saat itulah, ruangan yang semula tenggelam ke dasar tanah tiba-tiba timbul suara getaran pelan, lalu disusul gerakannya meluncur kembali ke atas permukaan tanah. Tak selang berapa saat kemudian, terdengar suara benturan yang amat keras sekali. Belah aam. Tanda petik. Tau-tau kedua belah pintu yang semula tertutup rapat, kini terbuka kembali cahaya matahari yang menyilaukan matapun segera memancar ke dalam ruangan. Baru saja semua orang merasakan matanya silau oleh cahaya matahari, sesosok bayangan manusia telah menyusup masuk ke dalam ruangan dengan kecepatan tinggi. Dengan suatu gerakan cepat Yeuhwa Liong membalikkan badannya sembari melintangkan pedangnya di depan dada, lalu hardiknya keras-keras, siapa di situ? Orang berusaha masuk itu segera menjura seraya menjawab, ketua pelindung hukum, Siawta adalah Liong Tuseng. Ternyata Yeuhwa Liong adalah ketua pelindung hukum dari perkumpulan Tai Im Kau. Semua berada di sini telah kubereskan, kata Yeuhwa Liong kemudian. Siawta sudah tahu sahut Liong Tuseng manggut-manggut. Lalu sambil mengangkat kepalanya, ia melanjutkan. Siawta perlu memberitahukan sesuatu kepada Chong Kuan, yakni saat ini matahari persis menunjukkan tengah hari. Matahari menunjukkan tengah hari? Apa maksud perkataanmu itu tanya Yeuhwa Liong terheran-heran. Tiba-tiba Ban Lohu Jin yang berada di belakangnya menyembung. Mungkin Yeuhta Ihiap masih belum memahami bukan? Matahari tepat menunjukkan tengah hari berarti saat seluruh tenaga dalam yang kau miliki mulai tersumbat dan lenyap telah sampai. Dalam hati kecilnya Yeuhwa Liong merasa sangat terkejut, namun sambil tertawa tergelak serunya lagi. Haaah, 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 siapa yang sanggup menyumbat aliran tenaga dalamku? Tentu saja Yeuhlo Chiampoet tiba-tiba Hoa Tintin berseru sambil tertawa cekikikan, sebab sudah sejak lama Yeuhlo Chiampoet telah mengetahui kedudukanmu yang sebenarnya yaitu sebagai ketua pelindung hukum Tai Im Kau. Oleh sebab itu ketika kau diberi arak tenaga dalam semalam, secara diam-diam beliau telah menghadiahkan pula sebuah pukulan untukmu, pukulan tersebut bernama menyumbat nada batas waktu. Jadi pada batas waktumu adalah tepat di saat matahari menunjukkan tengah hari. Nah coba lihatlah, bukankah semua orang yang telah totok jalan darahnya saat ini dapat membebaskan diri dengan sendirinya? Yeuhlo Chiampoet masih belum mau percaya, ia tak yakin tenaga dalam hasil latihannya selama puluhan tahun bisa disumbat orang tanpa ia sadari sama sekali. Tapi kenyataan, sudah terpampang di depan mata, sehingga mau tak mau dia harus mempercayainya juga. Tampak olehnya Hoa Tintin, He E Giyok Yang, Xiang Chi Un maupun Xiang Xiao Un yang telah ditotok jalan darahnya, kini telah meluncur kehadapannya dengan gerakan paling cepat. Sementara itu Ban Hui Jen telah menepuk bebas pula jalan darah Hoa Yang berempat yang tertotok dengan kecepatan tinggi. Sambil tertawa hambar Ban Lohu Jin berkata, Ye U Cong Ho Hoat, orang bilang siapa yang tahu keadaan dan situasi di sekelilingnya, dialah manusia yang pandai. Saat runtuhnya perkumpulan Tai Im Ka sudah berada di ambang pintu, aku rasa kau tidak seharusnya memusuhi lagi umat persilatan dari seantro jagad. Perkataan tersebut tak lain adalah perkataan yang disampaikan Ye U Hualiong kepada Ban Lohu Jin tadi, hanya berapa patah kata saja di antaranya yang peroleh perubahan. Mencorong sinar buas dari balik matu Ye U Hualiong sambil tertawa terbahak-bahak serunya. Haa, 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 walaupun kalian dapat membebaskan diri sendiri dari pengaruh totokan, tapi, HMMM, jangan harap semudah itu kalian bisa menerjang keluar dari ruangan ini. Ye U Cong Ho Hoat jengek hee giyok yang dingin, pedangku bisa dikembalikan kepadaku lagi bukan? Sembari berkata dia mengangsurkan tangannya ke depan untuk mengambil pedang pelangi miliknya. Dengan suara menggeledek Ye U Hualiong membentak, Nona hee, apakah kau sudah bosan dengan lenganmu itu? Tanda tanya. Pedang di tangan kanannya diputar kencang lalu bersiap-siap untuk dibacokan ke atas lengan si Nona yang menjulur kehadapannya. Siapa tahu gerakan tubuh hee giyok yang jauh lebih cepat daripada gerakannya dalam waktu singkat ia telah berhasil merebut kembali pedang pelangi dari tangannya. Mimpi pun Ye U Hualiong tidak mengira kalau gerak serangan dari hee giyok yang sedemikian cepatnya, terutama sekali kemampuannya untuk merampas kembali pedang mestika itu dari tangannya. Kejadian tersebut kontan saja membuat amarahnya meluap setelah mendengus berat tangan kirinya segera diayunkan ke muka langsung melepaskan sebuah pukulan dasyat. Sam Siang Tai Hiap Ye U Hualiong sudah termasuhur semenjak puluhan tahun berselang bisa dibayangkan betapa sempurnanya tenaga dalam yang dimiliki. Serangan yang dilancarkan olehnya jarang sekali dapat dihadapi oleh umat persilatan dewasa ini, sekalipun ada, itu pun bisa dihitung dengan jari tangan. Namun begitu serangannya telah dilancarkan saat ini, tiba-tiba saja paras mukanya berubah sangat hebat, sebab dalam serangan tersebut ternyata tiada titik kekuatan pun bisa dipancarkan keluar dari dalam tubuhnya. Sambil tertawa manis Hoat Tintin berseru, Nah Ye U Cong Hoat, lebih baik menyerah saja. Sebuah ayunan jari tangannya berhasil menotok jalan darahnya sehingga segera roboh terjungkal ke tanah. Kepada Leng Gui E Oh dan Huan Ang To kembali ia berseru, Orang ini ku serahkan kepada kalian. Selesai berkata dengan tubuh yang lemah gemulai dan langkah yang sangat indah, ia meluncur keluar dari ruangan. He E Giyo Yang Ban Hui Jin, Xiang Chi Un, Ho A Hi Yang Xiao Bi Chi U Gui E dan Chi U Kui sekalian serentak berhamburan keluar dari ruangan bagaikan hembusan angin ringan. Memandang gadis-gadis tersebut, Ban Lo Hu Jin segera tersenyum, menanti Leng Gui E Oh serta Huan Ang To telah menggusur keluar Ye U Hwa Liong dari ruangan tersebut, dia pun menyusul di belakangnya. Di pelataran tengah yang luas, pertarungan Yoleng Kong melawan Kiong San Bin, Leng Keng Tu melawan Giam Chu Ki, Kui Ho An Yan melawan Chu Tiok Po serta Lian Sam Sin melawan Chio Ki Juwan masih berlangsung amat seru dan sukar ditentukan siapa pemenangnya. Cahaya-cahaya golok pedang, kipas dan penggaris masih bersusun-susun membentuk lapisan tebal di tengah udara, pertarungan tersebut sudah berlangsung hampir ratusan gebrakan lebih, namun masih belum nampak tanda-tanda siapa lebih unggul, kedua belah pihak sama-sama tak berhasil meraih posisi di atas angin. Meskipun Lian Sam Go An beserta keempat anggota Kepang lainnya telah berhasil membentuk sebuah barisan yang cukup tangguh namun melihat suasana pertarungan yang masih berlangsung di tengah harna, sulitlah buat mereka untuk melibatkan diri dalam pertarungan mana. Pada saat itulah tampak sesosok bayangan kuning tiba-tiba meluncur keluar dari ruang tengah, lalu dengan kecepatan tubuh yang begitu hebat sehingga hampir-hampir tak sempat melihat dengan jelas bayangan tubuhnya ia langsung terjun ke dalam harna pertarungan. Tak sampai sekejap mata, tampak segumpal bayangan manusia meluncur keluar dari harna pertarungan secara tiba. Tiba dan langsung menerjang masuk ke dalam barisan yang telah dibentuk para anggota Kepang. Sementara Lian Sam Go An baru saja bersiap-siap akan turun tangan, tahu-tahu gumpalan bayangan manusia itu sudah roboh terbanting di atas tanah keras-keras. Blam! Sesudah tergeletak di tanah wajah orang itu pun dapat terlihat dengan lebih jelas, ternyata dia tak lain adalah si tangan sakti pengacau langit Kiong San Bin. Agaknya jagoan ini dilemparkan ke arah mereka setelah ditotop jalan darahnya, oleh sebab itu ia sama sekali tidak memiliki kekuatan lagi untuk memberikan perlawanan. Buru-buru Lian Sam Go An mengulapkan tangannya, seorang anggota Kepang segera melangkah maju ke depan serta menariknya bangun. Siapa tahu dalam waktu singkat kembali ada sesosok bayangan manusia yang dilemparkan kembali ke arah mereka. Kali ini, jago yang terlempar adalah si kipas baja Cutiokpo, seperti juga rekannya, ia dilempar orang dalam keadaan jalan darah telah tertotop. Bukan hanya begitu, ternyata bayangan manusia bagaikan orang-orang saja yang terbuat dari jerami, satu persatu dilemparkan ke arah secara berurutan, mula-mula si penggaris sakti pengejut langit Giam Chu Kahi, menyusul kemudian si angin rontok Tsyoki Juam pun ikut dilempar masuk ke dalam barisan yang dibentuk orang-orang Kepang. Lian Sam Goan tidak paham mengapa keempat orang ini tertotop jalan darahnya semudah itu, dia pun tak tahu siapa yang telah melakukan kesemuanya itu, sebab dia cukup dibikin sibuk oleh situasi tersebut dengan memberi petunjuk kepada anggota perkumpulan untuk meringkus orang-orang yang dilemparkan ke arah mereka itu. Menanti Hoa Tintin serta sekalian pasukan wanita yang menyerbu keluar dari ruangan bagaikan harimau betina yang lepas dari kandang, pertarungan yang semula berlangsung di pelataran tengah, kini sudah merada dan berhenti sama sekali. Dengan wajah tertegun dan terheran-heran Yolengkong, Kuiha Ounian, Lengkeng Tu serta Lian Sam Sin masih berdiri kaku di tempat. Sesaat kemudian, Lian Sam Sin baru berseru sambil tertawa terbahak-bahak penuh rasa gembira. Haaah, 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 haaah Lengkong Loko kau betul-betul sangat hebat. Di antara mereka berempat kini telah bertambah dengan seorang jago lagi, ternyata dia tak lain adalah bayangan kuning yang luncur keluar dari ruangan dengan kecepatan luar biasa tadi, si hakim mati hidup Lengkong Tu serta sembari menjurah kepada semua orang, ia menyahut sambil tertawa pula. Lian Loko terlalu memuji, padahal Siaw Teh hanya melaksanakan perintah dari Yew Lociampo'e, yaitu membantu rekan persilatan menumpas kaum iblis dari muka bumi serta menegakkan kembali keadilan serta kebenaran di dalam dunia persilatan. Rupanya Kong San Bin berempat telah ditotok jalan darahnya olehnya, dengan kepandayan silat yang begitu lihainya tak sudah betapa cepatnya gerakan tubuh yang dimiliki orang ini. Sambil tertawa keras Lho Lengkong memuji pula. Ha-ha-ha, 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 nama besar hakim mati. Hidup memang bukan hanya nama kosong belaka. Sementara itu Ban Loh Hujang telah berjalan keluar dari ruangan, sambil tersenyum ia segera berkata, Seandainya Leong Tai Hiap tidak turun tangan pada peristiwa hari ini, rasanya sulit juga buat kami meloloskan diri dari kesulitan. Ban Hujang terlalu memuji, padahal Siaw Teh sendiri hanya melaksanakan tugas karena perintah Yew Lociampo'e. Baru selesai ucapan itu diutarakan, tiba-tiba terdengar seseorang tertawa keras sambil berseru. Saudara Leong, mengapa kau berubah pendirian di tengah jalan dengan berhianat kepada Tai Ingkong? Menyusul suara teguran itu, tampak tiga sosok bayangan manusia meluncur datang dengan kecepatan luar biasa. Orang yang barusan berbicara adalah seorang kakek berjubah hitam berperawakan ting besar serta berwajah hitam pekat seperti pantat kuali. Orang ini memiliki alis matu yang tebal sekali seperti sapu, bahkan jenggotnya pun amat tebal sehingga sulit untuk diduga berapa usianya. Orang yang berada di sebelah kiri adalah seorang lelaki jangkung bertubuh ceking yang berwajah kuning kepucat-pucatan, sekilas pandang orang ini tinggal kulit pembungkus tulang belaka. Sebaliknya orang yang berada di sebelah kanan adalah ketua Sau Hoa Bun yakni Hoa Siang Siang yang telah dikenal semua orang. Di belakang ketiga orang itu menyusul pula belasan orang, ada di antaranya lelaki kekar berbaju hitam, ada pula beberapa orang lelaki berbaju ringkas warna biru, tapi di antara mereka terdapat empat orang nona berwajah cantik, mereka adalah Sau Hoa, Peng Hoa, Chu Hoa dan Ti Hoa keempat anggota perguruan Sau Hoa Bun. Dengan cepat Ban Lohu Jin sekalian telah menyaksikan kehadiran ketiga orang itu, di antara mereka selain ketua Sau Hoa Bun, dua orang lainnya terasa asing sekali, Jangan lagi buat Ban Lohu Jin yang jarang berkelana di dalam dunia persilatan, sekalipun si pengemis penakluk harimau Lian Sam Sin yang sering berkelana dalam dunia kangau berpengetahuan sangat luas pun tidak mengenali identitas kedua orang tersebut. Ternyata manusia berjubah hitam seperti pantat kuali itu adalah si tukang jagal Chia Pun Sin, sedangkan lelaki berwajah kepucat-pucatan itu adalah si dewa belalang Hotai Goan. Kedua orang ini merupakan tokoh-tokoh sakti yang berkepandaian sangat tinggi dalam kalangan hitam, orang persilatan menyebut mereka berdua bersama si Hakim Hidup Mati Leong Tuseng sebagai tiga benteng iblis dari kalangan hitam. Kedua orang tokoh dari dunia hitam itu telah ditarik bersamaan waktunya oleh pihak Tai Im Kau untuk dijadikan sebagai wakil ketua pelindung hukum, bahkan pihak Tai Im Kau pun menganggap mereka bertiga sebagai tonggak penyanggah utama kekuatan perkumpulannya. Sementara itu Leong Tuseng telah menjengek dingin. Apa maksud ucapan saudara Chia? Aku pernah bergabung dengan salah satu perkumpulan atau partai, selama ini aku tak lebih hanya ingin mengendon sementara waktu saja dalam tubuh perkumpulan Tai Im Kau. Si tukang jagal Chia pun sin mendengus dingin. Setiap orang memang mempunyai cita-cita yang berbeda, andai kata saudara Leong dengan mengendon dalam Tai Im Kau, tentu saja kami tak akan mencampuri, tapi, hektometer setelah. Berhenti sebentar sambil mendengus, kembali ia melanjutkan. Titik 2. Tapi saudara Leong telah menjual pula ketua pelindung hukum beserta keempat pelindung hukum lainnya kepada musuh, Hei saudara Leong, kita toh sama-sama orang persilatan, apakah kau sudah tidak mempedulikan lagi masalah peraturan dunia persilatan? Ban Lohujin yang berada di samping Arna segera menimberung. Perkumpulan Tai Im Kau sudah tersohor karena perbuatan jahatnya yang banyak mencelakai umat persilatan, apa salahnya bisa Leong Tai Hiap melepaskan jalan gelap kembali ke jalan yang terang setelah mendapat nasihat dari si pengemis sakti berwajah senyum Ye Ulo Chiam Pue? Bila di antara kalian ada juga yang mau bertobat serta meninggalkan sikap serta perbuatan yang lama, terutama sekali bila bersedia melepaskan diri dari keanggotaan Tai Im Kau, sama juga terhadap Leong Tai Hiap kami umat persilatan akan menyambutnya dengan senang hati. Sesudah berhenti sejenak ia berkata lebih jauh, sebaliknya Ye Ulo Chiam Pue justru merupakan manusia. Munafik yang patut dikutuk di luarnya ia berlagak seolah-olah. Seorang pendekar besar, padahal kenyataannya adalah seorang manusia munafik yang licik dan berbahaya. Padahal waktu Ye Ulo Chiam Pue mendapat kabar yang mengatakan bahwa ia disekap dalam ruang bawah tanah pihak Tai Im Kau, dengan susah payah dan menggunakan pelbagai daya upaya menolongnya lolos dari cengkeraman maut, sementara segenap umat persilatan pun menaruh hormat dan kagum atas kepribadiannya. Siapa tahu ia justru berniat jahat berpikiran licik dengan niat mencelakai seluruh partai yang ada dalam dunia persilatan. Bukan hanya begitu malah di atas segan-segan merendahkan derajat sendiri dengan menggabungkan diri dalam perkumpulan Tai Im Kau. Untung! Saja Ye Ulo Chiam Pue berhasil mengetahui kedok kemunafikannya sehingga dengan ilmu menyumbatna di batas waktu melenyapkan ilmu silatnya tepat tengah hari ini. Keempat pelindung hukum telah berhasil kami tawan setelah pertarungan yang cukup lama melawan Yoleng Kong sekalian berempat, dalam hal ini hanya bisa disalahkan ilmu silat mereka tak becus sehingga tak mampu melampaui orang lain apapula sangkut pautnya soal ini dengan Liong Tai Hiap. Mumpung masih ada kesempatan aku ingin menasuh hati kalian semua agar segeralah bertobat ketawilah keruntuhan Tai Im Kau sudah berada di ambang pintu apalah gunanya kalian membantu kaum Durjana untuk melakukan kejahatan apalagi mencampuri persoalan keruh ini. Aku tahu dalam dunia persilatan memang terdapat dua golongan manusia yang berada golongan putih serta golongan hitam, tapi bukankah dunia ursilatan yang ada di dunia ini bersumber satu? Nah inilah saat yang tepat bagi kalian untuk mengundurkan diri secara teratur. Aku berharap kalian bisa berpikir tiga kali sebelum mengambil sesuatu keputusan. Dengan sorot metu yang tajam bagaikan semilu si tukang jagal Chia Pun Sin berpaling sekejap memperhatikan sekeliling RNA lalu setelah tertawa aneh katanya. Oh oh oh, rupanya kau adalah nyonya Ban Beng Cu dari Bukit Hang San heeh, heeh, heeh. Ban Beng Cu adalah pemimpin dari sembilan partai besar sebaliknya aku justru tidak termasuk dalam kesembilan partai besar itu. Terus terang saja aku bilang di waktu-waktu biasa sembilan partai besar selalu menganggap dirinya sebagai partai yang lurus dan putih seakan-akan kecuali sembilan partai besar, perguruan lain yang berada dalam dunia persilatan hanya partai-partai golongan-golongan susat oleh sebab itu keruntuhan sembilan partai besar tiada sangkut pautnya sama sekali denganku, Aku adalah orang persilatan, sedang orang persilatan paling mengutamakan soal kesetiaan kawan apa. Lagi kami semua telah memangku jabatan sebagai Wakil Ketua Pelindung Hukum Perkumpulan Taimkau dengan sendirinya kami akan memusuhi sembilan partai besar. Ada pun apa yang dikatakan Ban Hujin tadi hanya didasari atas pendapatmu yang kelewat dalamka sudah kelewat menganggap sembilan partai besar sebagai golongan yang betul-betul lurus dan murni, sedang golongan kami hanya manusia-manusia sesat belaka. Kalau kau menganggap mati hidupnya golongan lurus sebagai persoalan besar, lantas bagaimana pula dengan mati hidupnya golongan sesat bagi kami? Nah coba bayangkan sendiri, kalau pertimbangan yang berat sebelah mana mungkin bisa ku terima dengan begitu saja? Perkataan dari Saudara Chia sangat tepat sambung si Dewa Belalang Hotai Goan pula sambil tertawa seram, tujuan kami adalah mendukung kaum sesat membasmi kaum lurus, aku rasa Ban Hujin sudah mendengar dengan jelas bukan tujuan kami. Sebelum Ban Lo Hujin sempat buka suara Yo Lengkong telah berkata dengan lantang. Dengan niat baik Ban Lo Hujin berusaha membujuk kalian untuk kembali ke jalan yang benar, tapi kenyataannya kalian berdua belum mau juga sadar dan bertobat, jika kalian memang bersikeras hendak menjual nyawa buatai imkau, ya sudahlah, cuma sayang perbuatan kalian itu betul-betul kelewat bodoh. Tutup mulut bentak Lopansin penuh hamarah. Siapa kau? Aku adalah Yo Lengkong. Heeh, 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 dia adalah Chiang Bunjin dari Partai Tiang Pek Selaho Asyang-Syang sambil tertawa. Kalau begitu aku pun bukan termasuk dalam sembilan partai besar ucap si Dewa Belalang Hotai Goan. Biarpun tidak termasuk dalam daftar sembilan partai besar, namun aku pun bukan manusia dari golongan sesat yang menggabungkan diri dalam pihak kaum hitam. Pada saat itulah, mendadak dari dalam ruangan bergema datang suara seruan seorang perempuan yang amat nyaring, kau cu tiba. Waktu itu Ban Hojin masih berdiri di depan undak-undakan, sewaktu mendengar seruan mana berasal dari belakang tubuhnya, buru-buru dia berpaling. Tampaklah dua baris gadis-gadis berpakaian ringkas warna hitam berjalan keluar dari balik pintu ruangan sepasang demi sepasang. Cepat-cepat dia mengajak rekan-rekan lainnya mengundurkan diri ke sisi undak-undakan. Kedua baris nona-nona berbaju hitam itu diketuai seorang pemimpin, yakin orang yang berteriak lantang tentang kehadiran kau cu tadi, di belakangnya mengikuti lima pasangan. Setiap orang menyoren sepasang pedang di pinggangnya, tubuh mereka rata-rata ramping, usianya antara 7-18 tahunan. Setelah keluar dari pintu ruangan, mereka segera berdiri berjajar di kedua sisi undak-undakan. Di susul kemudian adalah seorang nenek jangkung bertubuh kering yang memakai baju hijau dan bermuka panjang seperti muka keledai, seperti yang lain ini pun berdiri di sudut atas undak-undakan sebelah kiri. Tak lama kemudian dari balik pintu, kecil lagi dua orang perempuan bergaun hijau sebelah kanan adalah Simhujin yang memakai mutu manikam di atas kepalanya, sedang di sebelah kiri memakai kain cadar muka berwarna hitam. Langkah orang ini sangat lambat sehingga menimbulkan kemistriusan bagi yang memandangnya. Di belakang Simhujin menyusul pula dua orang dayang berbaju hitam, sebaliknya di belakang perempuan bercadar hijau terdapat dua orang dayang berbaju hijau. Kedua orang dayang itu masing-masing membawa sebilah pedang panjang berpita hijau dengan sarung berwarna hijau pula serta sebuah hutim bergagang berwarna hijau. Bila ditinjau dari sikap serta gerak-geriknya, bisa diduga perempuan berbaju hijau yang mengenakan kain cadar itu tak lain adalah kaucu dari perkumpulan Tai Im Kau. Betul juga, si tukang jagal Chia Pun Sin, si dewa belalang Ho Taigoan serta ketua Sau Hoa Bun Hoa Siang Siang sekalian serentak membungkukan badan memberi hormat kepada perempuan bercadar hijau itu sambil serunya, hamba menjumpai kaucu serta wakil kaucu. Pada saat itulah mendadak terdengar suara teriakan yang lengking lagi parau berkumandang dari kejauhan dan makin lama semakin mendekat. Hei, bagaimana sih kamu ini? Mengapa kau mengejarku terus-meneruskan tahu kakiku sudah mulai linu, toh kau sudah berjanji tak akan memukuliku, mengapa kau hendak mengebuk diriku lagi? Sewaktu perkataan terakhir diutarakan, orangnya sudah berlari mendekati, ia adalah seorang kakek ceking yang membawa sebuah guci arak. Dengan tergopoh-gopoh dia lari menuju ke hadapan Hei Giok Yang, lalu sambil bersembunyi di belakang gadis itu serunya gelisah. Cepat, cepat bila si Hwasyo itu menyusul tiba, hadiahkan sebuah tusukan pedang ketubuhnya. Tentu saja kakek ceking itu adalah si pengemis sakti berwajah senyum. Semua peristiwa ini berlangsung dalam waktu singkat, baru selesai perkataannya diutarakan, tiba-tiba terdengar seseorang membentak keras, tua bangka celaka, mau kabur kemana kau? Sesosok bayangan merah, bagaikan Raja Wali mementangkan sayapnya, terbang tiba sambil melakukan terkaman, deruan angin serangan yang ditimbulkan sungguh luar biasa. Kebetulan sekali si pengemis sakti sedang mengintip dari balik badan Hei Giok Yang, melihat datangnya terkaman bayangan merah itu, buru-buru ia menarik kembali kepalanya seraya berseru. Itu dia datang, cepat-cepat hadiahkan sebuah tusukan ketubuhnya. Tak sempat lagi melihat jelas tampang muka bayangan merah tersebut, Hei Giok Yang segera menggetarkan tangan kanannya, sekilas cahaya biang lala berwarna-warni meluncur ke muka melepaskan sebuah tusukan kilat. Waktu itu si bayangan merah yang menerjang ke bawah sudah mengejar tiba di hadapan Hei Giok Yang, tiba-tiba saja ia merasakan berkelebatnya cahaya biang lala berwarna-warni yang luncur datang seperti naga sakti yang pentang cakar. Dalam sekilas pandangan saja ia sudah mengetahui bahwa senjata tersebut adalah sebilah pedang mestika yang tajam luar biasa. Dalam keadaan begini cepat-cepat dia membuang tubuhnya ke samping sambil meluncur terus ke atas tanah. Ternyata bayang merah itu adalah locu dari dua rasul Nggo Taisantai tak cuncu adanya. Dengan hawa amarah yang berkobar-kobar terdengar ia berseru penuh luapan emosi. Tua bangka celaka cepat katakan kas sembunyikan kemana senjata Toya berodai masku. Sekali lagi si pengemis sakti munculkan diri dari belakang Hei Giok yang seraya sahutnya. Aku betul-betul tidak mengambil coba lihatlah, bukankah aku hanya membawa sebuah guci arak mana mungkin aku yang mengambil Toya, apa? Toya roda emas. Mungkin kejadian tadi cuma kebetulan saja sewaktu aku lagi melongok dari bawah jendela kau mengejar pencuri itu apalagi jika tongkat roda emas tersebut roda betul-betul terbuat dari emas murni, sudah pasti telah dicuri orang lain. Kau tak usah ngacobe lo lagi tuh kastu ad tak cuncu penuh emosi. Sudah jelas lolap melihat kau mempermainkan Toya roda emasku di tanah lapang depan jendela, kalau bukan kau yang mencuri lantas siapa lagi? Aduh uh uh mak, dengan berkerut kening pengemis sakti mengomel, tuduhan semacam ini benar-benar suatu fitnahan belaka, sewaktu kau bertemu denganku tadi bukankah aku sedang memegang guci arak ini? Bagaimana mungkin jadi aku yang memainkan Toya roda emasmu? Wah, kalau begitu perbuatan tersebut tentu ulah kakakku. Kau tahu, dia dengan aku adalah saudara kembar wajah kami persis bagaikan pinang di belah dua. Aaai, seumur hidupku akulah yang selalu ketimpasialnya, padahal dia tak pernah melakukan perbuatan baik. Malah aku dengar belakangan ini dia telah menerima kau cuh dari perkumpulan Taim kau menjadi cucu perempuan angkatnya, aku dengar pula cucu perempuan angkatnya ini terlalu berbakti dan menurut kepadanya, kalau bertemu selalu memanggilnya Kongkong kakek sayang itulah sebabnya aku sengaja datang kemari untuk mencarinya. Berbicara sampai di situ, dia lantas menuding ke arah perempuan bercadar hijau itu sambil bertanya. Hei, bukankah kau adalah kau cuh nionio dari perkumpulan Taim kau? Hayo cepat suruh Kongkongmu keluar dan mengembalikan Toya Hueslo Gundul itu, apalah artinya bergurau dengan Hueslo Gundul macam dia. Sementara dia masih berbicara, kembali tampak sesosok bayangan merah meluncur datang dengan kecepatan tinggi, orang ini adalah adik seperguruan Toa Tachunco yang bernama Taitek Sangjin. Dengan membawa tongkat baja penakluk iblisnya dia berjalan mendekati sambil teriaknya keras-keras. Toa Suheng, tua bangka itu licin sekali setelah mengejar cukup jauh, lagi-lagi siaute kehilangan jejaknya. Nah, betul tidak pengemis sakti segera berteriak lagi sambil menongolkan kepalanya dari balik Hei Giok yang sekarang kau tentu percaya bukan dengan perkataanku? Perempuan bercadar hijau itu tertawa dingin tiba-tiba ia berkata. Dia adalah si pengemis sakti berwajah senyum, hayo rekan-rekan serentak maju dan bekuk orang itu. Begitu suara bentakan bergema, Toa Tachunco serta Taitek Sangjin telah mengurung Hei Giok yang dari sisi kiri dan kanan. Sementara itu si tukang jagal Chia Pun Sin, si dewa belalang Ho Taigoan serta ketua Sau Hoa Bun Hoa Xiang Xiang yang telah mengambil tindakan pula dengan melakukan gerakan mengepung dari belakang Hei Giok yang. Ban Loh Hu Jin, Hoa Tintin, Yoleng Kong dan Kul Hao Nian sekalian pun serentak meloloskan senjata masing-masing sambil bersiap sedia melakukan perlawanan mendadak pengemis sakti berteriak keras. Kalian tak usah kemari, Nona Hei E seorang pun sudah cukup untuk membantu aku si orang tua kawanan gentong nasi ini belum-belum cukup pantas untuk melayani sendiri. Mendengar teriakan itu, terpaksa semua orang menghentikan gerak majunya. Terdengar pengemis sakti berteriak lagi dengan lantang. Aduh celaka Nona Hei E, cepat kau lepaskan dua tusukan pedang untuk mendesak mundur kedua orang Hwasyo itu. Mendengar teriakan mana, Hei E Giok yang segera memutar tangan kanannya mengeluarkan jurus kiri-kanan bermuka satu untuk menciptakan dua lingkaran cahaya pedang yang berwarna-warni. Benar juga, begitu cahaya pedang menyambar ke muka, kedua orang Hwasyo itu masing-masing mundur satu langkah. Sementara itu dalam hati kecilnya diam-diam Hei E Giok yang merasa keheranan, dengan metuk kepala sendiri ia pernah saksikan betapa lihai dan hebatnya ilmu silat yang dimiliki Hwasyo berbaju merah dari bukit Enggo Taisan ini. Jangan lagi kemampuannya seorang tak mampu menandingi mereka berdua sekalipun salah seorang di antara mereka melepaskan serangan yang gencar dan belum tentu ia sendiri mampu menghadapinya. Tapi kenyataan sekarang, hanya di dalam satu gebrakan saja ia telah berhasil mendesak mundur kedua orang tersebut. Bukankah kejadian ini aneh sekali? Si tukang jagal cia pun sin mendengus dingin, tangan kirinya melancarkan sebuah bacokan sementara tangan kanannya dengan cepat mencabut keluar sebilah golok berwarna biru yang panjangnya. Dua depas sambil bersiap-selap melancarkan serangan pengemis sakti kembali berteriak. Aduh celaka, si tukang jagal babi hendak mengayunkan goloknya. Mengikuti tudingannya, tahu-tahu pedang pelangi yang berada di tangan kanan he-e giyok yang turut pula menuding ke arah cia pun sin. Bukan hanya menuding saja, tahu-tahu terdengar suara desingan tajam membelah angkasa. Kriit! Sekilas cahaya tajam telah memancar keluar dari ujung senjata tersebut dan ternyata menembusi angin pukulan dasyat yang dilontarkan si tukang jagal cia pun sin tadi. Belum sempat golok cia pun sin melancarkan bacokan, ia sudah merasakan gelagat yang tidak beres, buru-buru tubuhnya melompat mundur ke belakang untuk meloloskan diri. Sementara itu toatat cuncu yang terdesak mundur satu langkah menjadi gusar sekali dengan kedudukannya yang tinggi dan terhormat. Tentu saja ia merasa terhina karena didesak mundur oleh sebuah tusukan seorang nona muda. Dengan perasaan mendongkol yang luar biasa tangan kirinya diayunkan ke muka melepaskan sebuah pukulan tanpa menggerakkan kakinya lagi untuk mendesak ke depan. Serangan tersebut dilancarkan dalam keadaan gusar, sedang ilmu pukulan yang dipergunakan adalah Alohan Tai Jueng yang merupakan ilmu pukulan terhebat dalam perguruan Mi Tiong. Begitu serangan dilontarkan, terasalah gulungan angin pukulan yang sangat kuat meluncur ke depan dengan sangat hebatnya. Kalau dikatakan serangan itu kuat, sesungguhnya bukan dalam wujud deruan angin yang menggebu-gebu, tapi hanya berupa aliran hawa murni yang tak berwujud, di mana dalam waktu singkat menguasai kawasan seluas tiga kaki dan menghimpit korbannya. Hal demikian membuat orang yang berdiri dekat sana merasakan dadanya menjadi terhimpit keras, akibatnya nafas menjadi susah dan kepalanya terasa pening. Aduh celaka kembali pengemis sakti berteriak. Hwa Osyo Gede itu telah mengeluarkan lima pukulan cakar anjingnya, cepat kau lancarkan serangan untuk membendungnya. Walaupun pedang pelangi berada dalam genggaman He E Giok Yang, padahal ia sendiri sudah kehilangan kendalinya, sebab tanpa dipikir lagi bagaimana caranya membendung serangan musuh, tangan kanannya seakan-akan memiliki kekuatan ajaib. Secara otomatis meluncur ke depan dengan sendirinya. Demikian pula keadaannya kali ini, baru selesai si pengemis sakti berkata, pedang di tangan kanannya telah meluncur ke depan dengan kecepatan luar biasa. Cahaya pedang bagaikan rantai yang bersambungan cahaya pelangi memancar melingkupi sekeliling karena, tentu saja tenaga pukulan sebagaimanapun hebatnya tak akan mampu membendung ketajaman hawa pedang tersebut. Begitu kedua gulung tenaga pukulan itu saling bertemu satu dengan lainnya, terjadilah suara desingan tajam yang memekikan telinga. Angin pukulan yang dilontarkan dengan ilmu pukulan hulohan Tai Jiu Eng tadi ternyata buyar tersapu hawa pedang sehingga berterbangan kemana-mana seperti bunga salju yang terhembus angin. Mimpi pun Toa Ta Chung Chu tidak menyangka kalau Hei Giok yang pandai menggunakan hawa pedang untuk memendung serangannya, ia terkesiap dan sekali lagi terdesak mundur sejauh satu langkah. Pada saat Toa Ta Chung Chu melontarkan pukulannya tadi, Tai Tek Sang Jim pun tidak ambil diam, Toya penakluk iblisnya. Diputar kencang lalu sambil mendesak maju ke sisi kanan, ia melepaskan sebuah bacokan dengan seng bukit Taisan menindih kepala. Pengemis sakti yang bersembunyi di belakang Hei Giok yang lagi-lagi berteriak keras. Hwes lo cilik ini jahat sekali, cepat kau putar pedangmu sambil menghadiahkan sebuah bacokan kepadanya. Pedang pelangi di tangan Hei Giok yang segera mendesak mundur Tai Tek Sang Jim dan di antara putaran pedangnya ternyata ia benar-benar menyapu ke sisi kanan. Setiap kali pedang pelanginya digerakkan selalu terbawalah cahaya biang lala yang panjangnya mencapai berapa kaki, dengan putaran pedangnya tersebut maka badannya secara otomatis berputar pula ke sebelah kanan. Dengan tindakan mana, secara kebetulan sekali ia berhasil meloloskan diri dari serangan tongkat penakluk iblis dari Tai Tek Sang Jim, namun saat itulah mata pedang yang bersinar tajam telah menyambar tiba. Dalam keadaan demikian, bila mana ia tidak segera melompat mundur untuk menghindarkan diri, niscaya pinggangnya akan terbabat putus, tentu saja Tai Tek Sang Jim memilih melompat mundur dengan gerakan tubuh yang paling cepat. Si tukang jagal Chia Pun Sin membentak keras, menggunakan kesempatan yang sangat baik ini goloknya diputar kencang menciptakan selapis cahaya golok yang amat rapat untuk melakukan penghadangan, tapi dengan serangan tersebut maka tubuhnya juga ikut mendesak lebih dekat. Terdengar si pengemis sakti berseru. Untuk menghadapi si tukang jagal babi itu kita tak usah menggunakan pedang, hadiahkan saja sebuah tusukan jari tangan. Ketika He-E Giok yang menggerakkan tangan kirinya, segera terasa adanya segulung tenaga murni yang secara tiba-tiba menyusup lewat punggungnya, lalu dari lengan menuju ke jari tangan, dan dari jari telunjuk serta jari tengah lah hawa murni tadi menyembur keluar. Kriit! Desingan tenaga serangan ilmu jari Ken Ho Aci ternyata berhasil menyusup masuk kebalik cahaya golok seketika itu juga cahaya golok yang diciptakan lawan buyar tak berbekas. Bukan hanya begitu, malah Chia Pun Sin merasakan goloknya yang diterjang serangan jari itu menjadi bergetar keras, hampir-hampir saja senjatanya tak sanggup tergenggam lagi. Di dalam kagetnya buru-buru Chia Pun Sin melompat mundur ke belakang untuk menyelamatkan diri. Biarpun harus menghadapi tiga orang tokoh golongan hitam yang paling tangguh ternyata He-E Giok yang dengan pedang pelanginya sama sekali tidak dibuat gentar ataupun kepayahan, ia nampak melayani musuhnya dengan tenang tapi mantap. Sebaliknya To Ata Chun Chu, Tai Tek Sang Jin serta si tukang jagal Chia Pun Sin dibuat kocar kacir dan mesti melompat mundur berulang kali akibat desakan hawa pedang yang terpancar dari pedang pelangi. Kenyataan yang terpampang di depan mati saat ini, kontan saja membuat kedua belah pihak yang menonton jalannya pertarungan itu menjadi terkejut bercampur kagum. Tentu saja rahasia sebenarnya hanya diketahui He-E Giok yang seorang, sebab tenaga pukulan yang setiap kali dipancarkan keluar sesungguhnya bukan kekuatan milik sendiri tapi si pengemis sakti Ye Ulociampu Allah yang menyalurkan secara diam-diam lewat belakang. Bagi pandangan orang lain, selama ini si pengemis sakti berwajah senyum hanya menyembunyikan diri di belakang He-E Giok yang sambil memeluk guci aratnya, selain berteriak-teriak dan menuding ke sana kemari orang tidak menyangka sama sekali kalau dia telah membantu He-E Giok yang secara diam-diam. Toa Tat Chun Chu serta Tai Tek Sang Jin merupakan dua tokoh utama dari Bukit Enggo Tai San, mereka pun sengaja diundang pihak Tai Im Kau untuk menunjang kekuatan mereka atau dengan perkataan lain, kedua orang inilah merupakan tonggak penyangga dari segenap kemampuan Tai Im Kau. Sebenarnya kedua orang ini diharapkan bisa menghadapi si pengemis sakti berwajah senyum, tapi buktinya walaupun sudah dibantu oleh si tukang jagal Chia Pun Sin, mereka baru mampu bertarung seimbang melawan He-E Giok Yang, bagaimana mungkin peristiwa ini tidak membuat orang-orang Tai Im Kau menjadi lemas dan putus asa? Waktu itu, kemarahan Toa Tat Chun Chu telah mencapai pada puncaknya, sepasang matanya melotot besar segede gundu, jubah merahnya sudah menggelembong besar bagaikan sebuah lampu lentera. Tiba-tiba ia melesat ke tengah udara dengan kecepatan seperti petir, dalam setiap kali lompatan, puklan dengan ilmu haulohan Tai Ji Oeng pun dilontarkan secara bertubi-tubi. Tai Tek Sang Jin tak mau ketinggalan, dia ikut melejit ke tengah udara sementara tongkat penakluk iblisnya seperti dewa guntur melepaskan gunturnya, menyambar-nyambar kian kemari. Chia Pun Sin dengan golok besarnya terhitung pula tokoh paling disegani dalam kalangan hitam di dunia persilatan, melihat dua huwasyo dari Ngorgo Tai San telah menyerang secara hebat, ia tak mau ketinggalan, setiap ada peluan ia selalu memanfaatkannya dengan mengirim serangkaian bacokan. Dahsyat! Hei-e Giok yang tetap tenang dan tidak menjadi gugup meski harus menghadapi kerubutan tiga orang jago paling tangguh di dunia saat itu, pedang pelanginya menciptakan cahaya biang lala yang menyilaukan mata, bagaikan naga sakti yang bermain di angkasa. Setiap serangan yang dilancarkan selalu meninggalkan bekas cahaya sepanjang berapa kaki, hawa pedang yang tajam serasa pula menyayat badan.